Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kondisi alam Gunung Kidul yang didominasi batuan kapur memaksa warganya melakoni profesi unik. Di sini saya bertemu dengan Pak Patmo dan Pak Tukidi yang berprofesi sebagai pemburu kelelawar. Kecamatan Palian memiliki kekayaan alam gua bawah tanah yang umumnya dihuni oleh kelelawar. Hai sang penantang! Di sini saya sudah bersama Pak Tukidi dan Pak Patmo. Kita sudah berencana untuk mencari kelelawar ya Pak ya? Nah lokasinya ada di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah seperti apa keseruannya? Ikuti kita bersama. Ayo Pak! Monggo Pak! Bapak lebih tahu jalannya. Saya pun mendatangi salah satu gua tak jauh dari desa Giring yang banyak dihuni kelelawar. Wow! Ini gua-nya besar sekali Pak! Bener Pak! Pak saya nggak nyangka loh Pak! Sang penantang ini namanya gua-nya tuh gede banget! Karena awalnya saya mikir gua-nya kecil! Ini ternyata segini loh! Wow! Ini mulut gua-nya sangat terlihat dari sini nih! Oke, jadi ini warnanya kan hitam nih karena nggak ada cahaya masuk. Nah kemudian ada lumut-lumut tuh warna hijau. Kemudian masuknya ke dalamnya itu berapa meter Pak? Ya kurang lebih 100 meter lah kurang lebih tuh masuk ke dalam. Masuk ke dalam bisa 100 meter? Iya! Ini kan kayak dinding berarti masuk ke kiri kali ya? Iya ke kiri terus. Jalannya sempit? Ya nggak sempit itu kan lebar ke dalam. Iya karena kita lihat dari atas ya perspektifnya beda. Oke! Oke mungkin kelelawarnya banyak di dalam ya. Iya! Terus itu lah oke. Kalau nama goanya ada nggak sih Pak? Ada! Goa Kelelawar! Goa Kelelawar gitu ya? Iya! Oke! Ini terlihat dari tebingnya aja tinggi menjulang kayaknya dari zaman wow! Zaman dulu kayaknya! Ya kan zaman dulu Kak! Nenek moyang bapak kayaknya! Iya! Iya udah Pak! Iya! Oke kalau gitu! Iya! Kita lanjut lagi ya! Walau matahari bersinar terik, namun angin bertiup cukup kencang di sekitar gua sehingga masih terasa sejuk. Ditambah dengan bentang alam yang indah membuat saya tetap semangat ikut perburuan bersama Pak Patmo dan Pak Dekidi. Perangkap jaring pun dibentang di lokasi yang diperkirakan banyak dilalui oleh kelelawar saat malam tiba. Nah sang penantang, sudah saatnya kita pasang jaring karena waktunya sudah sore ya Pak ya. Jadi kelelawar sebentar lagi akan keluar. Pemasangan harus ekstra hati-hati, kalau tidak jaring bisa putus, diterobos kelelawar. Wah di usia yang sudah lebih dari setengah abad, Pak Patmo masih semangat memasang perangkap jaring di bambu. Pak, kalau pasang jaringnya itu memang harus di atas gitu ya Pak? Iya. Kan biasanya itu di mulut goa. Iya. Ini kenapa pasangnya di atas gitu? Ya ntar ditaruhnya di bawah sini. Oh buat ditaruh di bawah juga? Oh gitu. Jadi kelelawarnya keluar dari mulut goa langsung ke sini gitu? Iya, langsung melaburkan jaring ini. Setelah jaring pertama terpasang, lanjut pemasangan jaring kedua di atas goa agar hasil tangkapan maksimal. Pemasangan jaring menjadi hal pemacu adrenalin, sebab langsung ditantang dengan jurang yang sangat dalam nih. Pemasangan jaring kedua di atas goa agar hasil tangkapan maksimal. Pemasangan jaring kedua di atas goa agar hasil tangkapan maksimal. Pemasangan jaring kedua di atas goa agar hasil tangkapan maksimal. Pak itu enggak apa-apa ya? Enggak kelipat. Wuh! Ini saya begini aja udah jurang loh. Oke ini ngeri banget Pak. Tunggu tunggu tunggu. Sangat menantang, kalo kita merasa tidak percaya diri atau misalnya ragu itu wah sangat bahaya. Jadi kita harus bener-bener konsentrasi dan percaya diri ketika kita berada di tepian tebing ini. Karena ini berhubungan dengan ketinggian nih kalo misalnya kita lost focus ya kita bisa, ya jangan sampe lah jatoh ya Pak ya. Wuh! Baiklah. Oke Pak, aman Pak. Kita sudah pasang jaringnya, sekarang saya Pak Tukidi dan Pak Patmo ingin jalan-jalan ke bawah. Karena saya belum pernah melihat, saya ingin melihat keindahan alam yang ada di bawah sini nih. Terutama goanya. Kecantikannya itu seperti apa. Makanya bapak-bapak ini harus kasih saya tunggu. Oke. Di sini selain treknya sulit, banyak batu-batu tajam, ada juga tanaman-tanaman yang berduri. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Selesai dengan pemasangan jaring, saya diajak Pak Patmo dan Pak Tukidi melihat keindahan di dalam Goa Kelelawar nih. Masuk ke dalam Goa, saya harus menuruni jalan berbatuan yang licin dan tajam. Di sini dibutuhkan kehati-hatian jika tak ingin terluka. Baru menuju ke Goa saja, sudah penuh tantangan. Gimana nanti di dalam Goa? Hmm, saya tetap semangat. Jalan masuk Goa nampaknya seperti tak pernah terjama orang. Ini terlihat dengan banyak pohon dan rambat yang menghadang. Pak Tukidi pun berkali-kali membabat tanaman rambat untuk sekedar membuka jalan. Di sini selain treknya sulit, banyak batu-batu tajam. Ada juga tanaman-tanaman yang berduri. Itu cukup lumayan loh. Lumayan sakit ya Pak ya? Jalan menurun dan licin kembali saya hadapi. Batuan kapurnya pun menjadi sangat licin karena tertutup lumut. Ya sang penantang, kita sudah mulai lebih dekat lagi dengan mulut Goa. Dan karena suasananya sudah gelap, saya sudah siap center. Yuk Pak. Belum masuk ke Goa, kami disuguhkan dengan indahnya tebing Goa yang seperti dipahat oleh alam. Terima kasih telah menonton! Kita sekarang sudah berada di dalam mulut Goa. Di sini sudah gelap sekali, namun dinding Goanya sangat tinggi. Dan ini kedalamannya berapa meter sih Pak? Ratusan meter ya? Iya. Oke, yuk Pak. Sebagai alat bantu penerangan, saya pun menggunakan center agar bisa melihat keindahan di dalam Goa Kelelawan. Stalaktit yang berbentuk dari tetesan air selama bertahun-tahun seolah menjadi pegias langit-langit Goa. Indah sekali! Pak, biasanya kalau nyari kelelawar itu jam berapa Pak? Jam lima. Jam lima sore? Jam lima sore. Pernah nggak pagi atau siang? Nggak, pernah. Kan nggak ada. Oh, kelelawarnya nggak ada? Nggak ada. Biasanya malam hari ya? Malam. Pernah merasakan hal yang aneh nggak Pak? Nggak. Nggak ya? Nggak. Pak, ini kan lagi musim kemarau nih. Iya. Kalau misalnya pada saat musim hujan bisa cari kelelawar? Ya, dapatkan. Bisa? Iya. Musim hujan? Musim-musim. Susah nggak Pak? Kan mungkin air di sini banyak Pak? Bapak bawa mantel. Oh, bawa mantel. Jadi Bapak juga musim hujan tetap cari kelelawar? Tetap cari. Tapi kondisi di sini tuh banyak air nggak sih tergenang gitu? Iya, banyak airnya yang di dalam cari kelelawar. Berarti lebih menantang ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya pada saat musim hujan. Justru kalau kering begini malah lebih mudah gitu untuk Bapak ya? Iya. Oke Pak. Ini kita masih jauh nggak nih Pak? Iya, masih. Sedikit lagi? Iya. Sekitar second meter lah dari sana. Oke. Yaudah Pak, kita lanjut lagi. Puas menikmati keindahan perut gua, kami pun kembali ke perangkap jaring kelelawar. Pak, buahnya itu memang keren banget, sangat-sangat cantik dan pastinya eksotik. Karena memang asalnya dari sini, kemudian khasnya itu memang sangat kental. Berarti dari zaman dulu itu memang bentuknya seperti itu juga ya Pak ya? Sang penantang, lihat nih hasil tangkap empat kita. Ada satu. Dia tuh kayak baby ya, padahal katanya udah besar ini. Lihat nih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wow, lama-lama di sini tuh pusing. Soalnya di tepian. Wah, karena belum ada hasil, kami pun harus menunggu matahari tenggelam. Karena saat matahari mulai tenggelam, kelelawar pun akan keluar mencari makan. Pak, kalau kelewarnya udah ditangkap nih, itu biasanya diapain? Ya, dimasak untuk obat ini mbak, katanya obat nafas, itu asma. Oh, obat asma? Iya. Terus apa lagi selain itu? Manfaatnya? Setelah saya itu juga Pak, cuma itu setelah saya. Oh, jadi banyak orang yang nyari itu buat obat asma ya? Iya. Apanya sih Pak kalau boleh tahu yang diambil? Yang diambil semua badan itu apa? Kelelawar itu ya? Kelelawar itu ya. Saya di sini duduk sama Pak Tukidi nih, di tepian. Ini rasanya saya bisa perosotan nih ke bawah nih. Kita mau melihat hasil penjaringan kelelawar ada berapa banyak. Wah, benar saja. Saat matahari tenggelam, kelelawar pun mulai terperangkap di jaring yang kami pasang. Kelelawar pun main banyak yang berhamburan keluar dari perut. Ternyata kelelawarnya banyak yang terjaring nih. Wah, senang rasanya pekerjaan kami tidak sia-sia. Selamat datang. Keluarnya udah pada keluar nih sekarang. Kelihatan kan muterin nih. Muterin di langit. Wow, udah ketangkep. Aduh, Pak saya gak bisa lari-lari nih. Ngeri. Pelan-pelan aja ya. Ih, kecil ya ternyata. Wah, sang penantang kita udah dapet. Banyak loh. Oh, mereka gigit gak, Pak? Udah. Hah? Itu langsung diambil? Sang penantang. Lihat nih hasil tangkapat kita. Ada satu. Dia tuh kayak baby ya. Padahal katanya udah besar ini. Lihat nih. Melepaskan kelelawar dari perangkap juga harus berhati-hati agar jaring tidak rusak. Tulang sayapnya berasa banget. Oke. Ya, dapat. Lepas. Dan. Oke. Here we go. Kelelawarnya. Setelah kelelawar terlepas semua, kami pun menghitung berapa banyak hasil tangkapan yang kami peroleh. Oke. Tangkapan kita ada lima ekor tadi. Tinggal satu jaring lagi ya, Pak? Ya. Oke, kita lihat ada berapa ekor ini. Selesai di perangkap pertama, lanjut ke perangkap kedua. Apakah hasilnya lebih baik atau tidak? Ada yang tersangkut? Ya, ada. Tapi memang di musim kemarau ini lebih sedikit. Seperti yang dikatakan dengan Bapak. Karena biasanya kelelawar yang paling banyak itu di musim hujan. Oke. Kita lihat yuk. Oh iya, dapat satu, dua, tiga, empat, lima lagi. Wah, ternyata tangkapan hari ini cukup bagus. Tidak percuma menunggu lama. Namun hasilnya lumayan banyak, kan? Memang dia tersangkut jaringnya. Jaringnya memang sangat tipis nih sang penantang. Jadi memang rumit. Susah sekali nih ngeluarinnya. Oke. Wah, ini susah nih. Bentar. Sudah kena kaki-nya, ekornya, sayapnya. Tidak biasa nih. Susah. Bapak, kita udah dapet banyak banget nih. Ini Bapak biasa jual berapa? Ya, kadang-kadang seribu, kadang-kadang lima ratus. Seribu perak? Seribu perak. Atau lima ratus? Terus itu kalau yang menawar ya, Pak? Seribu perak. Seribu perak. Seribu perak. Kalau yang menawar? Iya. Wow. Itu biasanya warga itu belinya berapa banyak, Pak? Tidak berkandung dapatnya, Pak. Iya. Berkandung dapatnya. Kalau mereka sesuaikan, kalau misalnya ada 10, 20, mereka beli juga semuanya gitu ya. Nah, rata-rata yang beli itu untuk obat atau untuk makan? Ya, obat. Nafas lah. Oh, rata-rata beli untuk obat ya? Nafas ya. Hari makin gelap, kami pun harus kembali ke desa. Namun sebelumnya jaring harus dirapikan agar tidak kusut. Profesi menangkap kelelawar ini memberikan gambaran betapa sulitnya warga Gunung Kidul dalam mencukupi hidup mereka. Namun warga pun rela menunggu berjam-jam guna menjaring kelelawar yang berada di goa sekitar Gunung Kidul ini. Salam sang penantang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!